Pura Tanah Lot adalah tempat suci agama Hindu yang merupakan salah satu dari enam pura sadgahyangan. Berdiri di atas batu karang di tengah laut, Pura Tanah Lot menjadi salah satu tujuan wisata unik yang dikunjungi banyak wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Keberadaan Pura Tanah Lot saat ini berkaitan dengan kehadiran seorang Brahmanasiwa dari Daha Kediri, Jawa Timur pada abad ke-15. Dangyang Nerarta itulah namanya. Oleh dalam waktu rengong yang menjadi penguasa Bali pada saat itu, beliau diangkat menjadi bagawanta di keraton Gel-Gel. Karena Dangyang Nerarta sering menunjukkan keajaiban dalam memberikan bantuan pengobatan dan semacamnya, maka beliau juga dikenal dengan sebutan Pedani Sakti Wawurawu yang artinya pendeta sakti yang baru datang. Dalam legenda yang dipercaya warga setempat disebutkan, suatu ketika Dangyang Nerarta melihat sinar suci yang memancar dari arah Laut Selatan Bali. Ketika beliau mencari sumber cahaya itu, tibalah beliau di sebuah pantai yang termasuk wilayah Desa Braban Kediri Tabanan. Pada saat itu, Desa Braban dipimpin oleh Bendesa Braban Sakti yang tidak suka dengan kedatangan Dangyang Nerarta, karena beliau telah mempengaruhi warganya dengan ajaran agama yang dibawanya. Oleh karena itu, Bendesa Braban Sakti berusaha mengusir Dangyang Nerarta dengan berbagai cara, dari tempat beliau biasa melakukan meditasi di atas batu karang yang termasuk wilayah Desa Braban. Dangyang Nerarta yang paham akan reaksi Bendesa Braban Sakti lalu memindahkan tempat meditasinya ke laut yang tak jauh dari pantai. Konon Dangyang Nerarta memindahkan tempat itu dengan kekuatan spiritual. Setelah dipindahkan batu karang yang bentuknya menyerupai burung biu itu diberi nama Tanah Lot, yang berarti tanah atau batu karang yang berada di tengah laut. Sejak terjadinya peristiwa ajaib itu, Bendesa Braban Sakti menyesali sikap antipatinya. Mengakui kehebatan Dangyang Nerarta, ia lantas menjadi pengikut beliau bersama seluruh penduduk setempat. Sebelum tiba waktunya meninggalkan Desa Braban, Dangyang Nerarta menganukurahkan sebilah keris kepada Bendesa Braban Sakti. Keris tersebut dikatakan memiliki kekuatan untuk menghilangkan segala hama dan penyakit yang menyerang tanaman pertanian. Sampai saat ini, keris yang disimpan di Puri Kediri itu selalu diupacarai di Purut Tanah Lot setiap 6 bulan sekali atau setiap 210 hari sekali. Sejak opacara itu digelar secara rutin, kesejahteraan warga Desa Braban meningkat pesat dengan hasil panen yang melipah. Hal itu merupakan salah satu keajaiban yang ditunjukkan Dangyang Nerarta. Selain itu, beliau juga dikatakan mengubah selendangnya menjadi ular penjaga Purut Tanah Lot. Ular itu masih ada sampai sekarang, dan secara ilmiah ular itu termasuk jenis ular laut yang mempunyai ciri-ciri berekor pipih seperti ikan dengan warna hitam berbelang kuning dan mempunyai racun tiga kali lebih kuat daripada ular kobra. Jika Purut Tanah Lot kini tampak tidak sealami dulu, itu dikarenakan terjadinya abrasi dan pengikisan yang diakibatkan oleh ombak dan angin. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Bali melalui proyek pengamanan daerah pantai Bali melakukan pemasangan tetrapod. Tetrapod itu berfungsi sebagai pemecah gelomang dan memperkuat tebing di sekeliling Purut Tanah Lot berupa karangbuatan. Daerah di sekitar Tanah Lot juga turut ditata mengingat peran Purut Tanah Lot sebagai salah satu tujuan wisata penting di Bali. Menurut Wikipedia, renovasi pertama dilakukan sejak tahun 1987 sebagai proyek perlindungan tahap pertama. Pada tahap ini, pemecah gelombang tetrapod seberat 2 ton diletakkan di depan Purut Tanah Lot. Selain itu, bantaran beton dan dinding buatan juga dibangun sebagai penangkal hantaman gelombang. Namun, pemasangan tetrapod ternyata mengganggu keindahan dan keasrian alam di sekitarnya, sehingga kemudian diadakan selu dikelayakan dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat setempat pada tahun 1989. Lalu dibuat desain bangunan pemecah gelombang di bawah permukaan air dan dipasang karangbuatan pada tahun 1992 yang diperbarui lagi pada tahun 1998. Adapun proyek perlindungan Purut Tanah Lot mulai dilaksanakan sekitar bulan Juni 2000 dan selesai pada bulan Februari 2003. Proyek itu digarap dengan dana bantuan pinjaman dari Japan Bank for International Cooperation sebesar Rp 95 miliar. Disebutkan keseluruhan pekerjaan meliputi bangunan wantilan, pewaregan, paibatan, candi bentar, penataan areal parkir serta penataan jalan dan taman di kawasan Tanah Lot. Seperti telah disebutkan di depan, objek wisata Purut Tanah Lot terletak di Desa Berlaban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali sekitar 13 km di sebelah selatan kota Tabanan atau kurang lebih 34 km dari Bandara Ngurah Rai yang dapat ditempuh dalam waktu 1,5 jam dengan kendaraan bermotor. Adapun pujawali atau piodalan di Purut Tanah Lot diperingati setiap 210 hari sekali sebagaimana umumnya purulain di Bali. Hari piodalan itu jatuh pada budawage atau budacemenglangkir berdekatan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Seperti dilansir detik.com, pengelola objek wisata Purut Tanah Lot Tabanan, Bali memastikan adanya kenaikan harga tiket masuk per 1 Januari 2024. Kenaikan yang paling signifikan adalah untuk wisatawan mancanegara dari Rp60.000 per orang menjadi Rp75.000 per orang untuk dewasa. Untuk wisatawan Nusantara kategori anak-anak dikenakan tarif Rp20.000 per orang sedangkan untuk kategori dewasa dikenakan tarif Rp30.000 per orang. Kenaikan tarif tiket itu seiring dengan adanya peningkatan fasilitas dan pemeliharaan kawasan Tanah Lot. Demikian sekilas mengenai objek wisata Purut Tanah Lot dengan segala keunikan dan legendanya. Semoga bermanfaat. Rahayu! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!